Tim ekspedisi kebangsaan pemuda Muhammadiyah tiba di kota Ambon, Maluku. Di kota ini tim ekspedisi akan bertemu dengan tokoh lintas agama guna menyuruhkan kebersamaan meski dalam keragaman. Dengan menggunakan Vespa, tim ekspedisi kebangsaan tiba di kota Ambon, Maluku. Ambon jadi kota ke-27 yang disinggahi tim yang terdiri dari pemuda Muhammadiyah dan komunitas Vespa lintas agama. Di kota Ambon, tim ekspedisi ini akan menggelar sejumlah rangkaian kegiatan termasuk menggelar pertemuan dengan tokoh lintas agama. Mereka berharap bisa jadi pemersatu di tengah perbedaan termasuk soal politik. Yang kita bawa itu mengebirakan keberagaman. Ini konsolasi politiknya panas, gak asik gitu. Politik Indonesia sekarang itu kurang asik. Nah makanya kami mau bikin asik melalui apa? Supaya yang perbedaan itu digembirakan saja. Gak perlu ditakut-takuti. Nah itu yang sedang kami bawa untuk pesan-pesan berdamaian, pesan-pesan kegembiraan. Tim ekspedisi merawat kebangsaan merupakan tim yang berangkat dari Jakarta untuk mencoba berkeliling Indonesia. Bersama komunitas Vespa di Ambon, mereka mengajak merawat Indonesia seperti halnya Vespa, motor klasik yang harus dirawat untuk tetap berjalan. Ekspedisi kebangsaan ini merupakan cara para pemuda Muhammadiyah untuk menjalin silaturahmi, para tokoh agama. Mereka berharap silaturahim ini bisa menciptakan kedamaian, seperti halnya gong perdamaian di Ambon sebagai simbol kebersamaan dan keberagaman. Terima kasih telah menonton!